Gua captain disitu, tapi lucunya Gua cuma didengar di dalam lapangan Ketika lagi makan nih, kita lagi makan Tiba-tiba anak-anak berisik, gua diri, gua bilang Eh, diem dong, lagi makan nih yang sopan Gak ada yang dengerin Tapi, Ferdiansia itu ndoy Endoy cuma gebrak meja gini Semua diem Dikenal dari sepak bola, moncer ke dunia hiburan Lewat tayangan petualangan, orang mulai mengenal potensi Dan bakat dia, bintang tamu kita yang lain Hadirin sekalian, good citizen This is, Syamsir Allah Yeay Dan tentu bersama dengan Marcel Widianto Burba Tidak dong Apa dong Mama saya baru hari tona Oh iya baru hari tona Kalau kakak Alam, ada baru gak? Siagian Serius? Siagian Betul Mama, mama siagian Mama siagian Buru siagian Betul sekali Sehat gak Alam? Sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Abang-abang sehat? Wah sehat sekali Sehat sekali Ya memang hari ini spesial ya Karena kita bukan cuma mendatangkan yang biasanya kan kalau kita lihat bukan pesepak bola Betul Tapi hari ini pesepak bola iya Entertainer iya Kemudian juga entrepreneur juga Entrepreneur juga Entrepreneur juga Nah itu yang aku belum tau sebenernya Oh iya Entrepreneur Betul sekali Memang program petualangan ini Ceritanya bisa jadi Apa ya Bisa jadi tagline atau bisa jadi trademarknya Samsir Alam tuh Kenapa lu bisa akhirnya masuk di program petualangan? Sebenernya gak sengaja Jadi kan kalau Banyak pemain bola Indonesia itu selalu nervous ketika kamera menghadap dia Iya Karena ketika bertanding kita kan gak tau kamera dimana Iya Gitu Jadi Pertama karena Liga dibekukan waktu itu Jadi ada tawaran kenapa gak coba gitu kan Sementara hidup kan Kita harus mencoba gitu kan Kita gak mungkin berdiam diri di rumah Sementara Rezeki melewati kita gitu Jadi kita Kalau kita gak nyoba kan kita gak pernah tau hasilnya Jadi nyoba di Jadi hospetualangan Alhamdulillah sampai saat ini masih jalan Yaudah lanjut terus gitu Karena rezekinya Alhamdulillah disitu Wow Berarti Samsir tuh sebenernya yang bikin Vicky tuh keluar dari program petualangan itu ya Bukan mas jangan begitu Jangan begitu Jangan langsung Ini baru-baru obrolan awal Oh baru-baru Baru obrolan awal Tapi memang benar Iya iya Tapi kalau boleh tau Ada perbedaan yang sangat signifikan kan Maksudnya dari Ya meskipun kita main bola banyak kameranya Kita gak liat kameranya Gimana Dan membawakannya seperti apa Nah itu Kamu belajar dari mana sih mas Bisa membawakan acara petualangan itu Di depan kamera Dengan santai Iya Iya Learning by doing aja sih Wow Ngerti gak? Belajar sambil doing kan Doing apa? Apa sih? Learning aku tau Belajar sambil melakukan aja Oh iya Bukan karena kepepet? Gak juga Oh gak juga Gak juga Kalau alhamdulillah Soal ekonomi Waktu itu tidak ada masalah Karena Menabung kan Betul Ketika masih jadi main bola Jadi waktu itu gak jadi masalah Tapi Kayak mikirnya Kenapa ketika balik ke Indonesia Kok Gue jadi diri gue yang berbeda Ketika di lapangan Maksudnya? Sampai saat ini pun Alam belum tau bang Gak tau kenapa beda banget Beda banget Keluar kenapa emang? Gak tau Waktu alam di Uruguay Kok gue bisa main selepas itu Oke Di Belgia bisa main selepas itu Di Amerika bisa main selepas itu Tapi pas Balik ke Indonesia Kayak ada Di diri tuh kayak ada beban yang berat gitu Jadi gak bisa lepas di lapangan Sampai saat ini pun Nalan belum tau kenapa Atau mungkin kayak Mungkin ekspetasi orang-orang gitu Maksudnya ketika kakak alam yang Wonder Kid Ya bisa dibilang kita tau lah ya Terus ke luar negeri main di luar negeri Dan mainnya bagus Sampai akhirnya balik ke Indonesia Banyak tekanan mungkin dari Ya mungkin bisa jadi Contohnya kayak waktu itu Tim pertama gue di Indonesia tuh Sriwijaya FC Ya Main di Sriwijaya Waktu itu gue lagi cedera hamstring Itu masih ada kit kayak yang bagam sih? Gak Sesudahnya Sesudahnya ya Sesudahnya Dulu tuh Lansin Kone Lansin Kone Oh masih ada Jontak Persong kali? Udah lewat Udah lewat juga ya Tua banget anda Selalu itu ya Persitara Persitara ya Jadi Lagi hamstring Udah bilang ke pelatih Kalau saya gak akan bisa main Tapi pelatih tetep yaudah Masuk cadangan aja Oh Tetep masuk cadangan Kita lawan arema Main di kandang waktu itu Babak pertama sudah kalah 3-0 0-3 Berarti kita main di kandang Di Jakabaring Babak kedua saya masuk Saya masuk Habis itu pertandingan Selesai dengan skor 0-3 tetep Tapi di media sosial Ramenya Semua menghujat ke saya Kenapa? Wah Gak tau gitu Mungkin karena ekspektasi Harus bisa merubah Iya Kadangan Tapi kan Tidak segampang itu ya Karena kan sepak bola itu Tim ya Iya Mungkin Ya contoh pemain yang lebih bagus dari saya pun Dengan skor 0-3 Belum tentu bisa merubah apapun Ibaratnya kayak Lukaku lah pak Kenapa? Lukaku kan kalau misalkan ketemu di depan kaum Biasanya ngegolin banyak gitu kan Tapi pas waktu di Lagi Champion kemarin Inter Ya tidak bisa apa-apa Karena memang Lukaku Dia kan di Roma sekarang Kenapa bahas-bahas Inter? Iya bukan Bukan Salah lo Tapi Di Belgia Iya Belgia Iya Iya Tapi kan dibilangkan sekarang dia striker tapi Serasa back gitu kan Orang-orang sering gagal Iya Jadi memang Orang-orang banyak kayak gitu Siapa namanya itu? Lukaku Luka 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 yang kurasakan Ini beda banget ini Sertifikat behaviornya udah gak ada lagi Iya gak tapi Kan akhirnya banyak yang mengharapkan Lukaku itu sehebat itu gitu kan Tapi jadi ketika dia gagal Dia jadi bahan bulian Benar Apakah itu juga jadi beban untuk seorang samsir alam yang dianggap Harusnya bisa lebih baik dari itu gitu Itu jadi beban buat lu gak? Jadi kepikiran gak? Mungkin di saat itu di anak umur 21 tahun itu beban juga sih gitu Karena di saat itu tidak ada juga orang yang deket sama gua Yang buat konsultasi buat semangatin gua Kecuali orang tua ya itu pasti ya Tapi ada harus ada orang terdekat yang bener-bener gimana ngerti dalam lapangan Dan harus cara menghadapinya di luar lapangan gitu Waktu saat itu sih gak ada gitu Gimana ya perasaannya ya? Maksudnya karena memang sebagai anak yang baru datang ke Indonesia gitu Tapi tidak Pemberitaan udah banyak Iya pemberitaan udah banyak Tapi akhirnya Tapi di SFC itu ada gak yang support lu menghadapi segala tekanan itu dulu? Ada gak yang lu inget? Apakah pelatih, pemain atau mungkin Yang dari tim yang lain gitu yang kasih lu support gitu? Di tim saat itu ada? Errol Iba? Errol Iba Fx Errol Iba Fx Errol Iba Waktu itu dia kan kebetulan istrinya orang Padang juga Alam kan bisa bahasa Padang Papa orang Padang juga Jadi dia banyak nasihatnya pake bahasa Padang lah Kayak Udahlah gak perlu dihirauin lah omongan orang Alam kerja keras aja disini gitu-gitulah Tapi apa yang akhirnya abang memutuskan bahwa yaudahlah Karena memang waktu itu liga lagi beku ya kan Memberanikan diri untuk terjun ke entertain Karena kan memang itu kan pertaruhan yang besar banget gitu ya Maksudnya yang dipupuk dari kecil Orang ekspektasinya jadi bintang di lapangan bola Ya tapi karena realistis aja hidup kan harus realistis ya Jadi harus dimana ada rejeki yang bisa kita ambil ya kita ambil disitu selagi halal Tidak merugikan orang lain yang kita ambil tapi kita harus realistis Sepak bola Indonesia kan masih low banget ya Jadi kalau seandainya saya itu orang Itali, Brazil atau apa Ketika saya jatuh di negara saya Main di liga saya Saya masih bisa jatuh mungkin Nempel ke liga Arab Iya Liga Amerika Tapi kan kalau saya udah di Indonesia Mau kemana lagi nih Betul Malah ujungnya harus balik ke liga Indonesia kan Iya jadi harus realistis aja lah gitu Makanya saya juga ngomong ke adik-adik yang lain Harus belajar sih lu di depan kamera gitu Karena kan juga sepak bola Kita gak pernah tau tiba-tiba amit-amit lu cedera Lo gak bisa ngapa-ngapain lagi Lu harus punya cadangan lain nih buat piring keluarga lu gitu Iya 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 Dan untuk lolos ke kancah internasional kan beratnya minta ampun ya Pak ya Dan kayak itu ya harusnya bisa diapresiasi Dan memang banyakan orang adalah ya yang dilihat adalah cuman lihat Laudah setitik doang lebih bersihnya yang di belakangnya gak akan dibahas lagi Jadi yang kebanyakan itu ngeliatnya ketika gue udah di atas Iya Mereka gak tau gimana perjuangan gue buat sampe itu Gitu jadi keluarga gue itu sebenernya keluarga yang biasa aja Menengah ke bawah lah Gue mulai latihan bola itu di Depok SSB Depok Karena bokap nyokap gue di force Di force Jadi gue tinggal di Depok di rumah nenek Gue latihan di SSB Depok namanya di Stadion Merpati Stadion Merpati Stadion Persikat Latihan disitu cuma buat hobi Karena gue dulu sebenernya bulu tangkis Gue badminton Jadi kelas 4 SD gue pindah kesana Gue latihan bola disana Tiba-tiba kita lagi tanding SSB Depok ini SSB satelitnya Asiop yang di Senayan Yang punyanya almarhum Roni Pati Nasarani Abis tanding dipanggil Ditanya namanya siapa segala macem Kesini sama siapa Alham bilang sama papa Papa diajak ngobrol sama Om Roni Yaudah Selasa Kamis latihan di Asiop ya Papa bilang Yaudah oke dicoba dulu Gue itu berangkat naik angkot 04 gue inget banget ya Depok 04 04 ke Stasiun Depok Baru Dari Stasiun Depok Baru ke Stasiun Cawang Dari situ naik Kopaja ke depan MPR Baru jalan ke lapangan Depannya lapangan C sekarang Lapangan Hoki Itu dulu lapangan Asiop Taman Ria Itu dulu disitu Ada Omedo dulu disitu ya Ada Omedo Se-struggle itu berarti bang ya Ya jadi sebelum latihan itu Makanan gue itu cuma tahu Lo tau gak tahu Yang sama cabai yang di press itu Itu doang dua biji Gue makan Gue jalan ke situ Udah abis sekitar lima bulan lah Bokap bilang Kan abis divorce tuh Bokap bilang Lumayan nih kalo latihan Uangnya Budgetnya lumayan Yaudah pak gak apa-apa Stop aja gak usah Gak usah latihan gitu Yaudah stop latihan Alhamdulillah Tuhan kasih rejeki Buat papa lebih Setahun kemudian Mulai latihan lagi Mulai kepilih tim Persija Jakarta Selatan dulu Baru tim Jakarta Baru kepilih Tim nasional Jadi memang jalannya Tidak semudah itu Tapi gue tipenya Yang diajarin keluarga gue adalah Lu gak boleh keliatan susah Di depan orang Jadi lu gak boleh diremehin Wow Gitu Jadi keluarga gue Sumatera banget sih Iya Jadi kita tuh memang Tipe yang Pengembara lah Kalo orang Padang kan Apa sih namanya Keluar dari kampungnya gitu Kalo orang Medan kan Kita di kampung kita cuma kambing bro Tapi di luar kita macan Betul Jadi Gue di Dari kecil Gue dititipkan tekat seperti itu Terus pas akhirnya Apa namanya Pemberitaan kan kemudian Luar biasa ketika lu juga main di Uruguay kan Ya Terpilih dan Yang paling famous waktu itu ya seorang Samsir Alam Ya Itu Apa sih yang membuat lu bisa jadi lebih Dapet spotlight dibanding yang lain Oke Satu Satu Sebenernya Alam itu Dapet jalur khusus Sebuat berangkat ke Uruguay Karena umur Alam waktu itu 14 tahun Yang ke Uruguay itu kan Under 15 Under tuh berarti di bawah Jadi waktu itu ada tim Nas Under 15 Dan Under 19 Kebetulan Alam kepilihnya di Under 19 Yang lebih tua Padahal Umurmu Bisa masih main di 15 ini Oh iya Kepilih di Under 19 Main di Vietnam Pelatinnya Bambang Nur Diansyah Bambang Nur Kepilih Abis itu kita denger ada seleksi buat ke Uruguay Oke Pak Rahim Sukasa Waktu itu Pengurus PSSI bilang Lu gak usah seleksi Lu langsung masuk aja Tapi papa bilang Janganlah nanti ada omongan orang Oh gak bisa Seleksi yang di Jakarta udah selesai Yaudah Seleksi selanjutnya dimana Di Surabaya Kita biaya sendiri aja pak Kita seleksi di Surabaya Berangkat ke Surabaya 2 hari Seleksi di sana Yang seleksi langsung Orang Uruguay Yang kita gak kenal Jadi Gak fair lah Kalau lu bilang Gua titipan atau apa Gak ada intrik ke sana Terserah lah Kalau lu mau omong gitu Itu udah netizen aja lah gitu Lolos Buat seleksi nasional Seleksi di lapangan C kita Yang biasa latihan Dulu masih rumput Lapangan Timnas kan dulu Latihan di sana Alhamdulillah lolos Jadi 25 pemain Yang berangkat ke Uruguay Sama Oh sama 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 mereka kan main di under 15 Yang waktu itu Kalau yang under 19 nya emang gak ada Gak ada Cuma alham doang Karena umurnya alham doang Pas di under 19 Oke Waktu itu under 19 itu ada Rahmat Latif Kurnia Mega Ramdani Lestaluhu Mereka umur gue juga Egy Melgianca Enggak Karena kan mereka umurnya udah lebih tua Alham mainnya harusnya di bawah Tapi di bawah ke sana Jadi kalau ada yang bilang itu Gampang segala macem Ternyata ada perjuangannya juga banyak Iya Siapa yang bisa ngerasain bang Maksudnya berangkat dari Depok ke Senayan Pake angkot Cuma makan tahu dua gitu Dan Akhirnya Ya Kalau aku jadi bang alham ya Maksudnya sebagai Ya Orang yang denger ceritanya ya Masuk akal juga sih bang Karena memang Ketika kita hidup dan Tidak dapat Hal yang kita dapatkan dari orang Kita harus berdiri di kaki kita sendiri gitu Tapi pada akhirnya kan Kemudian Pada saat itu kan Lagi memang Media disini juga ramai Iya Memberitakan tentang ini Uruguay segala macem kan Ngomong-ngomong yang di Uruguay itu Seperti apa sih liganya Waktu kalian ikutin tuh Di Uruguay itu adalah Salah satu momen terbaik Di hidup gue sih Menurut gue Karena Disitu Gue belajar hidup Anak umur 15 tahun Udah hidup di negara Yang naik pesawat aja 28 tahun Eh 28 jam 28 jam Jalan kesana Sama bener ya 28 tahun Berangkat 15 Pulang 53 28 jam Jadi banyak belajar disana Dan Uruguay itu Liganya memang Keras banget Kita gak Apa gak salah Kalau sekarang Uruguay itu Di top ranking FIFA Karena memang organisasi Sepak bolanya dia Bagus banget Gitu Jadi Banyak pelajaran Dipetik disana Kan juga Banyak lulusan yang Dari sana tuh Sekarang juga masih Bersinar disini Rizky Pelu Mana Hati Alvin Berapa tahun Berapa generasi sih Di Uruguay Lima Oh lumayan ya Lima Sampai mentok terakhir itu Ryuji Itu di Uruguay juga Di Uruguay juga Ryuji Di Persija berarti ya Persija sekarang Bali Sekarang di Bali Hansamu juga masih disana Hansamuyama Iya Jadi memang banyak pelajaran lah Yang dipetik di Uruguay Nah Waktu abang masuk dan tembus Ke tim populer yang di Uruguay Penarol kalo gak salah Iya Itu gimana ceritanya bang? Itu setelah Gue udah 3 tahun di Uruguay Iya Udah 3 tahun disana Kita kan Ikut kompetisi disana Disana kan kompetisi U15 U17 nya Bagus kan Sampai senior Jadi setiap kita main Lawan Penarol Gue cetak gol Oh Gitu Jadi ada tawaran Yang nyampein itu Waktu itu Om Demis Demis Jamaudin Demis Di umur 17 17 tahun 17 tahun ya Jadi yang diambil itu Gue sama Zainal Hak Ada Zainal Hak Jadi menurut gue Sepak bola itu Garis tangan sih Iya Garis tangan Zainal Hak ini Menurut gue Kalo dia masih Sehat Maksud gue gak ada cedera Sebelumnya One of the best defender Di Indonesia Wow Tapi ya itu Masih Masih Lututnya dua-dua cedera Di Uruguay itu 3 juta penduduk doang 1 juta pendukung penyarol 1 juta nasional 1 juta lagi bagi-bagi sama tim lain Rame-rame Jadi Klasikonya itu penyarol sama nasional Walaupun juniornya main Itu stadion full Dan Zainal julukannya adalah Jackie Chan Disana? Karena dari Asia Wow Dia tingginya sumpah Cuma dibawah gue Tapi jumping powernya Bisa lewatin striker nasional yang 2 meter Jumping powernya luar biasa Jujur aku baru-baru denger nih Kakak Zainal Haknya Zainal Hak Orang anak si Duarjo Wow Dia masuk ke penyarol juga? Masuk ke penyarol Berdua alam Masuk ke penyarol Kita udah setahun disana Abis itu berangkat Alvin Tua Salamoni Yang di Sofyan Sama Jericho Christian Tocco Ke Vise Belgia Belgia Gitu Berarti bisa dibilang Loncat 2 meter tuh kayak BP Waktu lawan Arab waktu itu kayak Ya Jumping powernya bagus banget Setinggi itu berarti Setinggi itu Dan kuat sekali Zainal Hak ini Dan untuk intelijennya Berarti sebagus itu Luar biasa Dimana deh sekarang? Engga Engga Alam sih belum liat ya Karena kita follow-follow di Instagram Jadi Makanya nih Mau buat banget Reunian sebenernya SAD Itu kan Anak-anak SAD Kita mau tau lah Kabar temen-temen yang lain gimana Karena kita sama-sama Dari kecil Cita-cita jadi pesepak bola Tapi kan kita gak tau lah Di negara kita kan kadang-kadang Nasib juga kurang berpihak Iya Ketika nasib kurang berpihak Juga kurang diperhatikan Menurut gue Iya Betul Dan itu yang kamu perjuangkan kan Selama ini Iya betul itu Iya kan? Betul itu Yang kamu perjuangkan Iya dong Kenapa cuma iya dong Dan betul itu aja Karena betul itu Tapi yaudah Aku ingin menanyakan sesuatu Sebenernya Kaka Asam Syaril Alam Betul itu? Belum Ini kaka Asam Syaril Alam Menurut gue adalah Seseorang yang memang beruntung Karena memang Beliau Setelah Mendapatkan Ya kayak Liga di bukukan Akhirnya masih bisa tetap hidup Dia entertain Apa kabar nasib Sahabat-sahabat abang yang Berjuang bersama? Iya berjuang bersama Tapi tidak sesuai dengan Garis tangan Seperti yang abang bilang tadi Beberapa Ada yang jadi kameramen Mungkin ada yang jadi Enggak ya? Itu mantan pemen pokoknya Ia mana? Bukan itu mah Oh bukan Itu mas motor persija Capo dia capo Beberapa sih oke Ada yang tadi yang gue bilang Jadi asisten pelatihnya Thomas Doll sekarang Persija Ah iya Alan Marta sekarang Yang gue liat buka toko sport Di Padang Wow Tapi ada beberapa juga yang Kita gak tau kabarnya Dan kedengeran juga Ya Mungkin Hidup kurang berpihak Pada dia sekarang Gitu sih Tapi gue percaya Gue selalu bilang Kita masih ada grupnya Grup SAD Uruguay Gue selalu semangat Dan anak-anak Karena kebetulan waktu itu Gue upten disitu Iya Tapi lucunya Gue cuma didengar Di dalam lapangan Ketika lagi makan Kita lagi makan Tiba-tiba anak-anak berisik Gue diri Gue bilang Eh diem dong Lagi makan nih yang sopan Gak ada yang dengerin Tapi Verdiansya itu Endoy 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 emang Pak haji banget Si rajin sholat Endoy cuma gebrak meja gini Semua diem Itu di luar lapangan Jadi kalau di luar lapangan Si Endoy itu pake ban kapten Iya Kalau di dalam dia Kenapa di dalam lapangan Endoy gak didengar Iya Karena gak ada mejanya Oh gak bisa getok Gak bisa getok Kekuatan dia ada pada meja ya Iya Tapi apa sih yang dikangenin bang Setelah sekian lama Abang tidak bertemu dengan Sahabat-sahabat Kangen banget kelucuan mereka Di Uruguay sih Kayak Si Bibir Bibir itu Alvin Tua Salamoni Alvin itu lucu banget Dia itu Dia itu lucu banget ya Pokoknya Jadi Apa Apa Kisah apa Kisah apa Yang Yang sampe Lu Belum ngomong tapi udah ngakak Gitu kayak Apa Gue tau sama dia Gue tau sama dia udah gue anggap Saudara sendiri lah Pokoknya Alvin ini Jadi Kita baru dateng ke Uruguay Abis itu Alvin tuh kena penyakit Namanya kalo orang timur bilang Kaskadu Apa itu Jadi penyakit kulit Dia tuh ngelebar gini Katanya kabarnya kalo misalnya nyambung sampe Udah kayak gasper gitu Lu bisa lewat bro Pokoknya itu apa ya Iya Gak tau lah Pokoknya dia bilang kaskadu lah Pokoknya gitu Jadi Alvin itu kebetulan sekamaran sama Endoy yang ngerajin sholat Iya Alvin ini Sholatnya Senin Kamis Gak Wah Senin Kamis deket Senin Minggu mungkin Jauh Minggu Jarang-jarang lah Karena Senin Kamis kan puasa ya Jadi dia Jarang lah sholatnya Jadi tiba-tiba pas dia kena penyakit itu Dia sholat Rajin Rajin Dan Endoy ini cerita Ferdiata cerita Alvin doa Ya Allah Sekoro gue ini anugerah pamusibah Terus Karena ininya udah hampir Hampir Bang Satu Ini disini udah hampir deket Masih Karena kan gue sampai Kalau nyambung lewat Iya Mau diusir juga gak bisa ya Gak bisa Mau diusir juga gak bisa ya Jadi memang Banyak lah Cerita di Uruguay itu Dari kita Iya Begitulah Seru lah Seru 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 Shamshar 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 in my window That's what you are Bisa bilang karir profesional kamu di Rans berarti ya terakhir ya Terakhir di Rans Di Rans ya Dan akhirnya kemarin Rans juga bisa menang dari Persija ya Sampai akhirnya Persija memiliki postingan di feed untuk meminta maaf ya Bagaimana tanggapanmu Gak dong Belom dong Itu Shamshar udah gak main Gak main Tapi bagaimana Shamshar tuh Punya Apa ya Saat sebenernya udah punya bisa karir tempat lain Iya Kenapa Lo memilih untuk jadi Memulai lagi gitu loh Kerja keras lagi Latihan lagi Mencari Posisi lagi Di mata pelatih gitu loh Sementara lo sebenernya udah bisa jadi presenter dan lain sebagainya Ngapain Karena Gue kira oh kesempatan bagus nih Tim baru gitu Dan Pengurusnya yang lain gue kenal gitu Mungkin gue dapat menit bermain Iya Ternyata tidak juga Gue latihan gue bilang gini Striker yang lain Striker yang lain latihan Latihan gue lin 1 2 Gue 4 Main Kaga Gue salah apa Ini gue Gak tenang Tenang kakak Samsir Aku bisa Jawab ini Sabar Karena memang Aku kan suka Milan ya Di Milan tuh ada pemain Yansin Adli tuh Bagus itu pak Mainnya pak Setahun kaga dimainin sama Pioli Mungkin itu yang dirasakan Dia kali ya Ada pemikiran itu Yang kamu rasakan Karena Gue kan Awal karir di luar Di luar tuh bodo amat Apa kegiatan lu di luar lapangan Bodo amat Dari pengurus pelatih tuh bodo amat Yang penting lu di lapangan Betul Iya dong Fair dong Fair Lu tanda tangan kontrak buat dimana Di lapangan Di lapangan Tanggung jawab disana Tapi mungkin Indonesia masih banyak Like or dislike Mungkin Mungkin Kita gak ada yang tau intrik-intrik itu lah ya Gatau Tapi yang kamu lakukan Memang bener-bener 100% lah Gitu ya Gue sering kayak Benci nih Ketika gue gak masuk lenap Atau gue cadangan Gue benci Tapi gue bingungnya Kenapa diri gue ketika ketemu Senin Gue latihannya 100% lagi Itu yang gue benci di diri gue Gak bisa kayak pemain lain Yang nunjukin nendang kunst lah Ngambek lah Tapi gue gak bisa Gue tetap 100% Abis itu gue dikecawain lagi Begitu terus Tapi Pertanyaannya Kenapa lu tetap bisa bertahan Itu lu yang Pak Maksudnya yang Yang susah Ketika kita dikecewakan berkali-kali Tapi ketika Gak gue lagi pake Telepati gue Gue lagi ngetik disitu Itu gue ngetik pake ini Salid Salid Tapi Itu Maksud gue Apa? Yang aku apresiasi Yang aku apresiasi Adalah Bang Samcer ini Sering dikecewakan Tapi tetap bertahan Apa yang membuat Abang tetap bertahan disana Ya gak tau Karena mungkin Sudah tertanam di diri gue Kalau gue tuh Ya gak boleh nyerah Disana tuh disepak bola lah ya Ya mungkin gue masih ada Mungkin minggu ini Kesempatan gue Iya Dikecewain lagi Ketemu Senin lagi Gue mikir lagi Mungkin minggu ini kesempatan gue Ya gitu terus aja Berarti kan gak gampang Untuk jadi seorang samsi Iya Wonder kid Betul Main di beberapa Benua Betul Pas balik kesini Malah Kayanya orang malah jadi gak support Tapi dia harus tetep Membuktikan Survive untuk keluarganya Dan dirinya sendiri Pada akhirnya Terakhir main di runs pun Ada kekecewaan Tapi dia tetep profesional Baik-baik dong Lu beres di runs Baik-baik Baik-baik ya Berarti kamu sepeda-sepeda lah ya Baik-baik Baik-baik Yes Your English is getting improved Iya Terus akhirnya lo Sekarang kan lo udah punya istri Udah punya anak gitu Apakah lo juga sekarang Ada pertimbangan Dari Terutama anak kan masih kecil lah ya Pertimbangan dari istri gak Ketika sekarang lo membuat keputusan apapun gitu Gue mau totalis ini nih Gue mau buat usaha ini nih Kenapa lo sekarang Jatoh pak Oh jatoh Atau lo tetep Kayak ini sih Kalau karir gue ya gue sendiri Enggak sih istri Menyerahkan semuanya Malam sih Mau jadi apa Apa pilihannya apa Istri Tetep support sih Tapi yang masalah di runs itu Setelah Liga 2 itu kan Lumayan Timnya dibongkar ya Runs pas mau lolos Liga 1 Kaget juga Tiba-tiba Bang Hamka juga keluar Waktu Liga 1 yang tahun pertama Terus Alam juga udah gak Optimis buat dipertahankan Karena waktu di Liga 2 juga menit bermainnya kurang banget Tiba-tiba dapet tawaran lagi buat bertahan di runs Ya diterima lagi gitu Karena gue mikir gue masih Ada kans Iya ini kali pembuktian gue gitu Tapi Ternyata selama di putaran pertama Tidak diberikan kesempatan Sama sekali untuk bermain Wow Padahal bisa ditanya Ada pelatih fisiknya Pelatih apa Gue ikut latihan 100% juga Jadi makanya For me it's not fair gitu Kenapa? Ya gak tau gitu Menurut gue gak fair lah Maksud gue Apa kan juga ngulik-ngulik gitu Gue bukan tipe yang kayak gitu sih Gitu kayak Gitu ya Dan sampai di titik Pertandingan putaran pertama kita terakhir tuh Di Jogja lawan Madura Disitupun pertandingan terakhir putaran pertama loh Setelah udah 16-17 pertandingan Gue masih mikir Mungkin di pertandingan terakhir ini Gue udah kasih sempatan main Iya Kita ke ballroom di hotel Kita briefing Disebutin pemain inti Gak ada nama gue juga Sama sekali Disebutin cadangan Cadangan kan waktu itu 10 ya 10 orang ya Gak ada nama gue juga Disitu Gue mulai Agak sedikit kecewa Setelah briefing Pelatih itu ngomong kayak Pasti nanya ada yang mau ditambahkan Atau apa Gue diri Gue bilang Teman-teman pertandingan hari ini Kerja keras Semangat Semoga bisa 3 poin Setelah ini gue mengundurkan diri Wow Di Briefing itu Boleh tanya pemain yang lain Ada Edo Edo Persip sekarang Ada Setiawan Bagas Dewa Boleh Mereka sampe kaget lah gitu Karena hubungan gue bahaya sama mereka Lebih fair menurut gue Tanya ke pemain Gimana gue latihan Lebih fair itu Mereka semua kaget Gue bilang Udah gue mau ngundurkan diri Nanti abis ini Gue akan urus uratnya sendiri Ke CEO Darius Gue akan bilang gue mundur Karena gue kecewa Wow Gitu Ini 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 parah sih Gue terima kasih banget sih bang Lu mau cerita sedalem ini Karena ini Gak pernah didengar sama yang lain Maksudnya Gue apresiasi lah Dan sangat Ini hal yang Menurut gue Kenapa akhirnya lu berani untuk ceritain ini bang Karena ini kan bisa dibilang Kayak dokumen pribadi Tapi gini Gue melihat Dari ceritanya Dwayne Johnson Iya kenapa dia Dia ditolak Akhirnya di Gak bisa lanjutin Di Di American Football Tapi at the end dia bilang gini My biggest disappointment Ternyata menjadi My Apa namanya Bisa menjadi Keputusan terbaik gue Di depan nanti Ketika dia mengalami hal itu Dia pikir bahwa itu adalah Dimana satu keadaan Yang membuat dia sangat kecewa Nah lu percaya gak Kalo ternyata kekecewaan lu Nanti satu waktu Ternyata malah bisa Membawa lu Ketempat dimana lu gak pernah duga Itu menjadi Stepping stone lu Ternyata Gue ternyata emang harus Kayak begitu disana Supaya gue bisa dapet sesuatu yang Jauh lebih baik di depan Percaya banget Karena Bokap bilang Tenang aja lah Hidup itu bukan tentang startnya Tapi gimana finish Wow Wow Dan itu ada yang bilang juga Marcel You don't have to be perfect to start But you have to start to be perfect Yang artinya Gue juga bingung Lu gak perlu sempurna Untuk memulai Tapi lu harus memulai Untuk menjadi Sempurna Wow Meskipun kita berjatuh berkali-kali berarti ya If you fall Seven times Knock out seven times Then Lu jatuh tujuh kali Lu harus bangun lapan kali Harus bangun lapan kali Wow Gimana kalo kita jatuh seribu kali Jangan Kalo bisa mah dikit aja Tapi kalo bisa Seribu kali tuh berarti tiga tahun loh Iya Iya Betul Banyak banget lah ya Ya tapi maksud gue Kita bicara gini Samsir juga bicara seperti tadi Menunjukkan bahwa Ya kisah hidup orang tuh Berbeda-beda Iya Dan lu jangan compare Pertarungan hidup seseorang Dengan pertarungan hidup lu Karena lu gak pernah tau Yang di Kehidupan lu mungkin itu normal Di kehidupan orang tuh sesuatu yang berat Betul Mungkin di kehidupan seseorang normal Di kehidupan kita berat Setuju Nah lu gak pernah tau Misalnya kayak tadi Cerita tentang dia harus pergi Ini makan tau Segala macem Yang lu tau Wonder kid Ini begini Ini begini Tapi lu gak pernah tau perjuangannya Dan yang paling sakit adalah Ketika kita tidak melakukannya Tapi kita dituduh melakukannya Kayak Kayak dulu waktu aku nongkrong Terus ada barang yang hilang Yang dituduh aku bang Karena memang jelas Bukan Kita juga sekarang nih ada yang hilang Kita pasti nudunya lu sel Sumpah jujur Saya gak ngambil Saya ngasih ke orang lain Temen saya juga Tapi Iya Paling tidak kita bisa denger Bagaimana perjuangan seorang Samsir Iya Pada saat menjadi persepak bola Betul Nah Sekarang kan dia udah bisa dibilang Jadi senior lah Bener Iya kan Kalau lu lihat adik-adik sekarang Di tim Nas Misalnya gitu Sebentar Mereka punya hubungan Betul Dan gue tau kenapa lu gak canggung Karena lu Samsir bukan Layla Laila canggung Oke silahkan bang Lanjut bang Iya jadi Beberapa Ada yang gak bales Ada yang gak bales Beberapa ada yang gak baca DM Walaupun abis itu dia Postory misalnya Kayak Gak mungkin dong Lu Kamar mandi aja lu bawa handphone bro Sakit itu sih Tapi Gue gak mikir itu sakit Karena gue pikir Oke Lu masih Merasakan kejayaan itu Yes Gue sudah pernah merasakan Apa yang lu rasain And I feel sorry for that Gue minta maaf Dengan gue yang dulu Yang ketika gue lagi di atas Ada orang-orang yang pernah gue kecewain nih Yang gak lu bahas DMnya Iya yang gue gak bahas DMnya Yang gue acuhin atau apa Gue minta maaf Karena gue disitu Belum menyadarkan Kalau semakin lama kita hidup Kita pasti membutuhkan orang Dan dia tidak selamanya di posisi itu Dan akhirnya kakak belajar itu berarti ya Iya gue belajar itu Dan ketika dia melakukan itu sama gue Ya gue cuma ketawa aja Wow Karena apa yang lu tau Iya Bahwa kejayaan itu Lu gak selamanya di atas gitu Lu akan butuh orang juga nanti Itu pak Iya Dan kalau Let's say misalnya lu sekarang Dengan temen-temen yang memang Sekarang Merespon lu Dan lu jadi temenan Biasanya apa yang lu kasih tau ke mereka Banyak sih Yang gue bilang Saving money Pasti Iya Gue bilang buat nabung Gak usah terlalu liat Orang-orang Pemain bola luar Pakai apa Pakai apa Pakai apa Lu harus pakai apa Gak usah Kita berbeda dari mereka Terus juga Ketika ada orang Menyapa lu Ketika ada orang Semangatin lu Sebisa lu Lu harus senyum Lu harus bales Karena kita gak pernah tau Nanti-nanti-nanti Kita membutuhkan orang itu Gue bilang gitu Jadi Lu harus Manfaatin apa yang lu Gapai sekarang Dengan baik sama orang lain aja sih Kalau yang sekarang nih Lu akhirnya juga ada deket-deket sama yang lain Anak-anak sekarang tuh bandel-bandel gak sih? Misalkan Nenek-nenek gak mau nyebrang Disebrangin Bukan gitu Itu namanya pelajaran Ilmu sosial Tapi kayaknya lu udah pernah tau lah Generasi di atas lu Generasi lu Sekarang generasi di bawah lu Bandelnya pemain bola tuh apa sih? Bandelnya pemain bola? Ngambil kon mungkin Nah mungkin Atau mindahin gawang Bisa jadi Nyolong rompi Bisa Taruh fluid di air Itu Rico Ceper Iya bandelnya pemain bola sih Sama sih semuanya Tidur pagi mungkin ya Ya paling ada waktu keluar-keluar malam Cheating makan Ya cheating makan Menikmati kehidupan mereka Gitu lah Paling Dan sampai sekarang pun masih ada yang kayak begitu? Mungkin masih ada Tapi mungkin mereka lebih berhati-hati Karena sekarang kan media sosial udah banyak banget nih Jadi apapun yang mereka lakukan Kalau mereka gak hati-hati ya Mungkin bisa viral dan Dan sekarang kan yang paling jadi wonder kid Ataupun juga media darling Iya Itu kan Pratama Arhan ya Apa pesan yang bisa lo sampaikan kepada seorang Pratama Arhan? Samsir Gue gak tau lo kenal apa enggak Tapi apa menurut lo yang bisa lo sampaikan ke seorang Arhan yang Lagi DJ League 2 ya Terus juga follower komen juga paling banyak Kemarin juga Akhirnya sudah menikah gitu Apa yang bisa lo inikan ke dia? Karena kan mungkin Dia kalau gak bertahan disana dia bisa balik lagi ke sini dong Ya buat Arhan ya gue pernah ketemu sih sama dia terus gue bilang Jangan pernah balik ke Indonesia Indonesia kecuali buat bela timnas aja sih Jadi lo pengen dia malam berjuang main di luar Malah gue seneng kemarin ada kabar dia sempet mau di lirik Kelepek Korea ya Kita udah di media sosial banyak lah Ada rumahnya Arhan segala macem disana Di Semarang ya daerah Jawa Tengah sana Jadi Yang lo harus lihat tuh itu Jadi lo gak boleh silau dengan apapun yang ada sekarang Yang lo miliki sekarang Yang lo hadapi sekarang Tetap inget apapun yang lo mau lakuin Lo inget muka ibu lo deh Lo inget gimana ketika lo bertanding Ibu lo bawa tasbeh tuh di stadion ada tuh di media sosial Lo inget itu aja Lo inget itu karena Gue sebandel-bandelnya gue Lo tanya bapak ibu gue Gue gak pernah ngelawan mereka Karena menurut gue Ampe gue ujung mati nanti ujung dunia pun doa mereka doang yang gue pegang Salam si Rala Doa nenolnya Tapi kalau semisal abang deket banget sama pertama Arhan Apa yang pengen abang bilang sama dia? Eh? Gadi udah Gak maksudnya apa yang pengen abang bisa kasih bantuan? Misalkan kalau misalkan dia butuh cerita atau apa mungkin ya kan? Dia udah dewasa bro Jadi dia yang bisa ngebantu diri gue Eh diri dia itu dia sendiri Gitu Tapi menurut lo dia akan jauh lebih besar lagi dari yang sekarang? Punya potensi untuk itu? Gue berharap seperti itu Ya makanya tadi gue bilang Jangan silau dengan apapun yang ada sekarang Lo liat gimana Arhan 4 tahun kebelakang Potensi ada tapi lah ya? Potensi luar biasa Kaki kiri Be kiri bagus Bisa masuk ke dalem lemparan Bagus Wajahnya Dion Yoko Ya betul sekali Jadi buat Arhan Sakinah Mawada Warohma Bukan mas Ya kan abis nikah juga Jadi benar Maksudnya di lapangan Amin Amin Semakin baik ya Amin Semakin baik Jadi kira-kira kalau Akhirnya sekarang lo udah punya dua Profesi gitu Lo lebih enjoy di sepak bola atau di Entertain Pasti Ada plus minusnya sih Di berbagai profesi Tapi Kalau gue sih Gue jalanin dua-duanya Kalau bola juga suka ada undangan-undangan main bola gitu buat fan football buat coaching klinik gitu di entertain juga sekarang alhamdulillah ada kerjaan buat hosting jadi ya gue nikmatin sih dua-duanya tapi berarti kan ada plus minusnya entertainer dan footballer iya kalau eric tohir sama iwan bule menurut lo lebih bagus waduh gak tau yang lebih bagus mana sih tapi ya gue sih mau liat kerja nyata aja sih gitu jadi menurut gue dari dulu gue pernah bilang sih bang waktu gue masih jadi pemain juga jadi siapapun yang mau mengurus sepak bola gue mohon banget jangan ada kepentingan dibalik itu karena kita itu pesepak bola itu rata-rata sebagian besar ekonominya itu menengah ke bawah kalau punya kepentingan mendingan cari federasi lain yang yang lebih basah lah gitu kalau kita justru kita butuh nih butuh diguyur dana gitu itu kalau kita jadi mungkin buat bapak-bapak yang terhormat semuanya pasti bagus semuanya pasti punya niat yang bagus jadinya ya dua-duanya bagus sih gua gak bisa pilih SAD Uruguay atau Primavera Bareti yang lebih oke programnya SADM SADM kenapa? karena gue ada disitu oh ah iya karena dia merasakannya yakin tapi boleh gak sih kita pengen tau dong apa tuh? maksudnya kalau kamu jadi pelatih pemain-pemain Indonesia siapa aja starting line best eleven best eleven lah ya sepanjang masa atau generasinya? ya sepanjang masa sepanjang masa di pemikiran kakak sansir alam ya ketika kamu jadi seorang pelatih penjaga gawang keeper keeper kurnia mega sih kurnia mega kurnia mega juga sekarang sedang dalam kondisi yang gak oke iya jadi kita doakan dia juga dapat segera pulih amin amin pemain belakang kanan Alvin Tua Salamone Alvin Tua Salamone akhirnya sembuh ya iya iya tadi kan katanya sempet sakit iya iya sebelah kiri belakang Jericho Christian Tocco Jericho Christian Tocco sekarang dimana? sekarang di Persekat Persekat Tegal oh Tegal oh Tegal tadinya pemain mana pak? dulu sama-sama di Uruguay terus kita di Belgia sempet sekarang sempet cedera lutut juga kaki kiri pure kaki kiri pelatih di Uruguay bilangnya Roberto Carlos karena emang tendangan bebasnya sama syutingnya luar biasa masih main tapi sekarang? masih temennya Evi Dobroino dulu oh iya serius bang? iya ngopi bareng ngopi bareng yang satu bahasa Malang yang satu bahasa Belgia dua di tengah dua belakang Zainal Haag Zainal Haag Zainal Haag yang tadi iya loncatan tinggi iya sama Endoy Verdi Ansia Verdi Ansia yang sekarang asisten platinya Tomas Do Verdi Ansia iya kemudian Rizky Rido gak kenal kan dibawah dia dibawah gak sempet main bareng Rizky Rido itu yang DM gak bales ah ι enggak jika foreground baik baik karena dia bajunya dimasukan baru saya kira pennyanyi langgut ya Bukan dong itu yang kembar iya ayya 4 atau 3 di tengah? 4 4 siapa aja? di tengah Rizky Pelu Rizky Pelu sekarang Bali atau udah pindah lagi? di PSM Oh IS Psm udah balik Satu lagi Mana Hati Lestusen Mana Hati Lestusen Di kanannya ada Anak Tulehu Cedera lutut juga Abdurrahman Lestaluhu Bukan Abdurrahman Lestaluhu itu Oh ini Abdurrahman Lestaluhu Oh tau gue yang muda ya Yang dari U19 sudah cedera ya Di kirinya Alan Marta Alan Marta Di depannya Satu apa dua 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 Gue pelatih Gue pelatih Berarti gue gak boleh main Enggak dong Gak boleh Boleh main Di depannya gue sama Yandi Sofian Yandi Sofian Cedera juga ya Cedera juga ya Lagi gacor Lagi golin terus sekarang Alhamdulillah Sekarang di Persi Tira-tira Adiknya Jainal Arif Istrinya pemain poli Si Yandi Temennya Nyola Beda Supersap bang Satu apa Satu berapa Satu lah Satu aja Supersap Nofri Setiawan Bali Setiawan Bali Nofri Setiawan Oke Dan bisa dibilang Kakak Samsir Alam ini Sangat-sangat Terbaik lah hari ini kamu datang Dan ingin menceritakan Hal yang tidak pernah kamu ceritakan Di mana-mana Terima kasih Kakak Samsir Alam Tepuk tahun untuk Samsir Alam guys Selanjutnya Selanjutnya Solit memang Solit Gak bisa dibilang buat temen-temen semuanya Pemain Bukan cuma pemain Tapi pelatih Mencelah dan hanya berkomentar Ya memang itu sangat mudah ya Karena memang tidak ada disana kita Tapi berjuang dan menaklukkan Segala tantangannya Belum tentu Yang berkomentar itu bisa Samsir Alam membuka semua usaha Upaya Dan juga daya juangnya Untuk melawan cibiran-cibiran itu Wow Sukses menjalani segala pilihan Untuk Kakak Samsir Alam Terima kasih Dan tetap semangat Terima kasih Aku yakin Kakak Ketika kamu diomongin oleh orang Berarti orang itu sudah di belakang kamu Betul Karena dia ngomonginnya Hanya di belakang kamu Bukan di depan kamu Karena kalau dia ngomongin di depan kamu Dia adalah Gak tau siapa Karena gak tau siapa Kita gak perlu kasih tau Dan kasih ruang Dan kasih waktu Untuk orang yang ngomongin kita Kita hanya kasih waktu Energi Ruang Untuk orang yang kita sayang Dan orang yang mengakhiri dari kita Jangan lupa follow seluruh akun Metskosik Today News Kami bertiga pamit Pala Tiran Sipan Cuntak Siam Sire Alam Siam Marsha Widianto Sampai jumpa YEEEY Kepala Tiran Sipan Cuntak Kepala Tiran Sipan Cuntak Kepala Tiran Sipan Cuntak Kepala Tiran Sipan Cuntak Terima kasih.